Hari ini tim pengawas kasus Senturi memanggil tim pemburu Asat untuk menanyakan sejauh mana Asat Bank Senturi yang berhasil diselamatkan. Tim juga menanyakan kesulitannya dialami pihak kedutaan dalam nusuri dana Senturi. Tim pengawas kasus Bank Senturi hari ini memanggil Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, dan beberapa duta besar. Pemanggilan mereka terkait dengan hasil penelusuran aset Bank Senturi khususnya yang di luar negeri. Menurut Duta Besar Indonesia di Swiss, Joko Susilo, saat ini aset Bank Senturi yang berada di Swiss mencapai 156 juta dolar AS atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Yang pertama memang bahwa dana yang terdapat di Bank Dresner atau yang sekarang bernama Bank LGT di juri itu sekarang tinggal 156 juta dari aset tersebut yang berjumlah semula 220 juta dolar. Joko Susilo juga menyatakan bahwa pihak kedutaan besar Indonesia di Swiss dalam menyelamatkan aset Senturi juga mengalami kesulitan untuk mengakses aliran dana karena tidak mendapat izin dari Departemen Kehakiman Swiss. Selain itu, belum ditanda tanganinya mutua legal assistance antara pihak Indonesia dengan Swiss menjadikan dana Senturi tidak dapat dibekukan. Dari Jakarta, Timotip Iwan mengabarkan.